Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di kreatif channel oke guys balik lagi di sentra rumah jamur insan serbelawan channel inspirasi motivasi dan semangat untuk berwira usaha ya guys balik lagi di kumbung insan yang berantakan ini semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua terutama buat para petani jamur pemula semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil dari setiap video yang insan buat nah balik ke tema video atau ngobrol-ngobrol santai pada sore hari ini wah ini sterilisasi sebenarnya insan guys sedangkan diluar empat tong seperti biasa tapi panas kali ya guys ya jadi ini insan tinggal ngadem di kumbung memang kalau musim kemarau itu kumbung jamur adalah tempat yang paling adem ya terutama buat yang atapnya masih atap daun seperti ini Alhamdulillah ya guys ya ada tempat yang adem dan di luar itu sumpah guys panas sekali nah makanya insan ngadem kemari asal habis selesai masukkan kayu masukkan betulkan api udah lari lagi ke kumbungnya bisa jadi bagaimana ya guys ya berhubung nanti malam ada kegiatan jadinya biasanya insensi sterilisasinya sore jadi sampai malam jadi enggak begitu panas tapi karena nanti malam ada kegiatan ya malam minggu ya guys ya jadi harus di sterilisasi sekarang panas-panas nah jadi tema video kita pada sore hari ini ya insan mau membahas tentang backlog yang di sterilisasi dengan sinar matahari ya guys ya ada yang komplain dan katanya itu bukan di steam namanya Bang itu namanya dijemur dipanas matahari ya udahlah sama aja guys ya pokoknya intinya kita memanaskan backlog itu sedikit dengan cahaya matahari Bagaimana hasilnya ini udah umur hampir satu bulan udah satu bulan sih guys dari tanggal 16 sampai tanggal 16 ini udah tanggal 20 ya guys ya udah satu bulan lebih nah Bagaimana kondisi backlognya seperti apa untuk sementara kita mau bisa lihat dulu guys ini adalah contoh dari backlog yang stagnam ya bisa dalam artian mati putus misiliumnya terhenti tidak mau merambat lagi penyebabnya ini bisa salah satunya kurang matang kemudian medianya kurang campur rata atau dalam artian bagian bawah itu beda dengan bagian atas nutrisinya kemudian ke kondisi air yang berlebihan nah itu juga bisa menyebabkan backlog stagnam nah jadi itu ya guys ya faktor-faktornya dan beglog-beglog yang seperti ini masih insan taruh guys di rak karena ya insan tahu guys pasti ini masih bisa tumbuh seperti yang kalian lihat ini guys nah kebanyakan sih memang beglog-insan yang beglog dari 50-70% masih insan latok tetapkan di rak guys karena sayang ya guys ya masih bisa tumbuh masih bisa menghasilkan minimal ya balik uang serbu dan uang plastik lah ya guys ya jadi kita tidak terlalu tumpur-tumpur amat makanya beglog yang didaur ulang itu insan yang dalam artian stagnamnya seperti ini sih guys bibit mati nah bibit mati kalau dari mitra pun tetap insan tarik lagi dan insan daur ulang ya guys karena memang masih bisa daur ulang dibongkar lagi dan disini insan mau menunjukkan dan juga bagaimana hasil menggunakan plastik daur ulang jadi kemarin tuh ada si insan buat video tentang penggunaan plastik daur ulang karena harga plastik yang semakin lama semakin menggila nah jadi lebih baik plastik yang masih bisa di daur ulang ya kita daur ulang ya guys ya kita dalam artian kita pakai lagi bukan kita daur ulang menjadi plastik yang lain ya guys ya jadi kita pakai lagi karena sayang kita lihat guys di luar itu guys panas sekali nah jadi sterilisasi hanya menggunakan satu beku ini ya guys ya untuk empat tong ini guys nah jadi itu apinya bisa kalian lihat sampai-sampai keluar dan disana ada sekitar 600 log lagi nunggu antrian sesunannya kurang rapi ya guys ya tapi ya karena sudah di dalam plastik log jadinya ya udah oke aja nah jadi disini insan mau menunjukkan backlog yang di steam dengan matahari bagaimana kondisinya berhasil atau tidak bisa kalian lihat guys nah ini masih ada tandanya ya guys nah misiliumnya sudah mencapai 85% sih guys nah karena backlog yang panjang ya bisa satu jengkal lebih panjangnya 40 nah bisa kalian lihat lebihnya segitu guys mesian dalam satu jengkalnya nah ini di steam matahari nah ini yang berikutnya kelihatan sudah mulai mau stak enam sih guys nah yang ini tapi yang bagian sini masih bisa jalan mudah-mudahan sih masih bisa tembus dan di ini udah usia satu bulan lebih ya guys ya padahal harusnya kalau dari yang udah di steam ini udah full guys nah nih misiliumnya seperti ini guys misiliumnya berat sih guys jalannya tapi masih terus berusaha juga memberikan perlawanan jadi buat teman-teman sahabat jamur yang request untuk bagaimana kondisi backlog yang dijemur di matahari seperti inilah kondisinya sudah 85-90% tinggal nunggu tumbuh jamur aja sih guys kalau menurut insan nah tinggal kita pantau aja Bagaimana nanti hasil jamurnya kemudian kalau untuk backlog yang tidak di steam stop ya guys ya stak enam sudah mati jelas tidak merambat lagi karena memang sudah tidak ada tidak ada benang misiliumnya seperti ini jadi sudah tidak bisa diharapkan lagi nah jadi akan sedikit insan lihat perbedaannya jadi perbedaan antara backlog yang di steam dengan baglog yang di steam dengan matahari guys jadi disini saya akan coba mengambil satu baglog yang di steam normal guys nah jadi kalau bisa kalian lihat ada perbedaan warna ya guys ya kalau dari kamera kita entah kelihatan entah enggak sih guys tapi kalau dari pandangan visual secara langsung dia ada perbedaan warna keputihannya nah seperti ini nih jadi ada perbedaannya yang ini putihnya lebih putih 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 susu yang ini masih putih kekayu-kayuan karena memang yang di steam ini jalannya lebih cepat jadi memang mungkin belum terlalu tebal miskinnya kalau yang ini jalannya lama mungkin makanya dia bisa langsung tebal gitu ya guys ya mungkin itu masih prediksi insan tinggal kita nunggu aja sih guys hasil jamurnya bagaimana apakah hasil jamurnya sama dengan jamurnya sama dengan yang di steam normal atau tidak atau ada perbedaan ya guys nah kemudian yang selanjutnya insan mau membahas nih guys plastik daur berulang ini adalah plastik bekas baglog kontaminasi trikoderma yang parah ya guys ya Nah jadi nggak pakai dicuci nggak pakai dibersihkan langsung saja langsung disuruh ngisi mak-maknya dan hasilnya bisa kalian lihat misiliumnya jalan tembus ya guys ya karena nih ya trikodermanya udah mati ini tinggal bangki-bangkinya aja makanya dia warnanya hitam nah kemudian ini satu lagi guys Nah bisa kalian lihat nah misiliumnya ini umur sekitar lima hari ya guys ya misilium lima hari sekalian lihat seperti ini misiliumnya guys ada sedikit perbedaan sedikit ya wajar lah ya guys ya mungkin dari faktor pemberian bibit ada yang agak banyak ada yang sedikit ya guys jadi seperti ini guys benar-benar bisa digunakan ya guys ya karena dulu insan pernah nyoba tapi berhubung karena yang akhir-akhir ini kan terus produksi menambah kemudian kalau memang menggunakan plastik ini ya seperti inilah tampilan memang agak sedikit kotor backlognya tidak putih bersih seperti yang ini nanti dia pun masih ada bekas hitam-hitam ini guys kalau misiliumnya udah full jadi memang backlognya terlihat kotor ya guys ya tidak putih bersih nah padahal ini cuman bangkai dari trikoderma sih sebenarnya ya ini udah mati udah tidak berfungsi udah tidak hidup karena udah di steam ulang ya guys ya Nah jadi buat teman-teman ya kalau mau dicuci plastiknya mungkin bisa sih guys habis bersih cuman ya repot sih kalau insan males ya kan bisa untuk sendiri ya guys ya tanpa mengurangi hasil dari jamurnya tanpa mengurangi ataupun menghambat perjalanan misiliumnya karena memang dia udah mati cuman hanya ditampilannya aja yang sedikit agak kotor karena hitam plastiknya seperti kotor ya guys ya balanya di dalam tapi kalau mau kalian balik plastiknya pun bisa guys yang luar taruh di dalam yang di dalam taruh di luar mungkin itu bisa salah satu menjadi alternatif cuman insan memang nggak bilang itu sama makmanya karena nanti pas proses pengangkatan proses pemindah-mindahan nah jadi badan kita yang kotor ya guys ya karena serbuk-serbuknya ini ataupun trikodermanya ini pasti melengket di baju atau di tangan kita jadi lebih aman kalau menurut insan ditaruh di dalam seperti biasa ataupun ya kalau kalian mau cuci-cuci plastiknya dulu kemudian dijemur ya bahkan banyak kerjaan ya guys Nah jadi mungkin itu aja guys video kali ini buat yang udah bertanya ini dah insan tunjukkan hasilnya kalau mau nyoba silakan jadi kalau mau mencoba itu diikuti aturan mainnya guys ada yang bersaran ataupun punya ide memberikan pendapat dia coba jemur di loteng di lantai dua atau di genteng nah bisa kalian coba guys mungkin akan lebih hot ya guys ya di atas nah sedangkan ini cuman insan jemur dibawa aja satu hari dari jam 8 sampai jam 5 sore dan besoknya lagu langsung di steam ya Alhamdulillah seperti ini entah ini keberuntungan entah memang bisa insannya kurang paham ya guys ya tapi kalau misalkan ini hanya keberuntungan nggak mungkin dalam tiga log ini bisa semua cuman kalau kalian mau coba partai besar ya siap-siap aja lah menghadapi resiko yang terjadi ya guys Nah jadi mungkin itu dulu ngobrol-ngobrol santai pada kesempatan kali ini kalau ada yang mau didiskusikan tulis di kolom komentar di bawah kita jumpa di bidang berikutnya labirin kurang isen mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati